Intro Assalamualaikum Kembali lagi bersama saya Kali ini saya mau masak Yang seger-seger Sayur asam Jakarta Tapi alas saya ya Maaf kalau gak lengkap bahannya Ini bumbunya Ini ada Cabai merah besar Kalau mau pedas boleh ditambah Cabai rawit ya Ini aku gak pake cabai rawit Terus ini ada kemiri Sekitar 3 putir Terus ini ada bawang merah Bawang putihnya segini Ini ada Dalam calang Ini ada lengkuas Nanti dikeper aja lengkuasnya Ini buat asamnya aku pake Belumbingulu 4 biji Terus ini asam kandis 2 Terus ini pake asam jawa Yang gak pake biji ya Oke selanjutnya Sayurnya Ini aku ada Ini kacang Kacang tanah Ini jagung ya Dipotong-potong Sesuai selera Terus ini Ada Nangka mudah Kalau disini namanya Kulweh Ini ada sedikit Melinju Melinju Terus selanjutnya Ini ada labu siang Dipotong-potong Terus ini ada Kacang panjang Ini ada Ini namanya Kerai ya disini Ketau bahasa indonesianya apa Ini ada Apa itu Kangkuk Terus ini ada Daun sow Daunnya Daunnya ini Daunnya melinju ya Oke Kalau gak lengkap Maaf ya Ini seadanya Saya cari tadi di pasar Oke selanjutnya Ini bumbunya Mau Dihaluskan dulu Oke Teman-teman Ini hasilnya Yang di blender tadi ya Terus Yang Aku mau potong-potong Ini dulu ya Terus Ininya nanti Digeprek aja Ini Lengkuasnya Motak Geprek aja ya Udah ini Selesai Tinggal dimasukkan deh Ke air mendidih Oke teman-teman Ini Sudah mendidih airnya Masukkan Geprek aja Selanjutnya Masukkan Masukkan Daun salam Kemudian Blimbing dulu Blimbing dulu Terus Asem Masuk Asem kamis Masuk Ini Lengkuasnya Masuk ya Oke Kita Tunggu dulu Sampai Dumbunya Gak belum lama Mungkin sekitar 10 menitan Baru kita Masukkan Sayur-sayurnya Yang Ini Yang keras dulu ya Oke Ditutup dulu Awa Sudah Ditunggu 10 menit ya Teman-teman Maaf Ini aku Masukin Terasi ya Ternyata Terasnya Ketinggalan Masukkan Karena ini Terasnya Yang bikin Sedap Nanti Oke Tunggu dulu ya Sampai Sampai Bumbunya Ini Gak Langu Kayaknya Udah mateng Ini Wangi banget Terasanya Baunya wangi Ini tadi Kacang Tapi udah Repus Di tempat lain Soalnya Kalau kacang mentah Ditaruh disini Nanti takutnya Masih banyak Tananya Jadi kita Masukkan dulu Ini kacang Repus Terus kita Masukkan yang Alot-alot ya Yang keras-keras Ini jagungnya Masuk Aku pakai Jagungnya Jagung manis Agak banyak Soalnya Semuanya suka Jagung Terus Ini Masukkan Blinjo Kalau yang Gak suka Blinjo Gak usah Gak apa-apa Lagian gak Mesti ada disini Ini aja Tadi Terus Kita masukkan Nangka muda Disini Namanya Kluwe Keluanya masuk Kita tunggu dulu Sampai mateng Nanti kalau ini Setengah mateng Masukkan sayur yang lainnya Yang lebih Eh ini Ini kita Balui dulu ya Teman-teman Ini kita kasih garam dulu Segini Nanti kekurangan ditambah lagi ya Biar gak keasinan Gula Garam Ini gulanya Ini gulanya Gula sendok dulu Terus Ini aku pakai Gula merah ya Lebih Sedikit Nanti kalau kurang manis Kasih Gula putih aja Gak apa-apa Sisanya Oke Nanti ditunggu dulu ya Kita tutup Oke teman-teman Ini Ini kayaknya udah mau Setengah mateng ya Kita masukkan Ini Ini kerai Kalau disini namanya Ini kerainya masuk Sama Kacang panjangnya masuk Ini nanti jadinya banyak Karena disini suka sayur Masuk Terus labu siangnya masuk ya Sayur ujungnya nanti Terakhir Sama Gula garamnya nanti Dicek lagi ya Udah Diaduk Ditutup lagi Sekitar 5 menit Oke Terakhir ya Kita masukkan Kangkung Sama Godong So Daun So Udah Ini 2 menit aja Udah Ini jadi Sepanci Kita Rasa dulu ya Kurang apa Ini tadi Gak di Gak on Kamera Udah tambah Gulanya 2 sendok Garamnya 1 sendok Oke Ini kita Icip lagi ya Untuk yang telahir Kurang apa Kita rasa dulu Kurang garam Malisnya udah pas Garam sedikit aja Segini aja Malisnya asamnya udah pas Tinggal garamnya aja Kurang sedikit Udah deh Matum deh ini temen-temen Oke tunggu lagi Satu menit Nunggu Kangkungnya matem Oke temen-temen Ini hasilnya Matemnya Kayak gini ya Rasanya Asam Manis Gurih Seger deh pokoknya Selamat mencoba Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Like Subscribe Sama di Share ya Jangan lupa Nonton Videoku selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum Adi Jangan lupa selamat menikmati